Menurut saya sih, saya sangat hakul yakin sekali ya, bahwa semua penyakit aneh itu pasti akan ada obatnya. Sesuai yang ada tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis. Dan di dalam Al-Quran, Allah itu menyebutkan dengan penawar semua penyakit aneh itu adalah Ayatun Bayinatun. Keganasan virus Corona semakin menjadi-jadi. Sejak ditemukan akhir tahun lalu, hingga kini setidaknya ada 158 negara yang terkonfirmasi terinfeksi virus bernama ilmiah novel Corona virus tersebut. Di Indonesia sendiri, hingga 16 Maret kemarin, pemerintah menyatakan jika pasien yang terinfeksi Corona bertambah 17 orang. Jika di total, berarti ada 134 pasien yang tertular dan tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Nyatanya hingga kini, vaksin tersebut masih belum juga ditemukan. Obat saat ini untuk infeksi penyakit COVID-19, itu sampai sekarang memang sebenarnya belum ada obatnya. Sebenarnya belum ada obatnya. Dan untuk seluruh dunia, saat ini yang dipakai memang obat konvensional, obat kimia konvensional. Beberapa obat antivirus, misalnya remdesivir. Kemudian chloroquine, yang tadinya untuk obat malaria, sekarang dipakai untuk obat COVID-19. Tapi itu semua adalah obat sintetik. Nah itu dicocokkan dengan artificial intelligence, big data, machine learning. Itu ketemu beberapa senyawa bioaktif. Misalnya yang duluan paling pertama dikemukakan adalah misalnya kurkumin. Yang banyak dikandung dalam empon-empon itu ya. Yang sempat ramai waktu Prof. Nidom menyampaikan ya. Kemudian di UI sendiri dan kerjasama dengan IPB, itu juga lewat penelitian bioinformatika. Menemukan bahwa senyawa-senyawa seperti senyawa ramnetin, katekin, quercetin, hesperidin, gitu ya. Itu mempunyai sifat antivirus. Saat dunia tengah sibuk mencari formula yang tepat untuk menangkal COVID-19, Indonesia punya caranya sendiri, yaitu dengan mengkonsumsi empon-empon. Empon-empon merupakan bahan-bahan herbal yang biasa digunakan sebagai ramuan tradisional alias jamu. Seperti temulawak, jahe, kencur, kunyit, serai, serta adas. Residen Joko Widodo bahkan menghidangkan jamu kepada tamu-tamunya menggantikan teh. Ya, orang nomor satu di Indonesia ini memang diketahui rutin mengkonsumsi jamu untuk menjaga kesehatan. Ia dipercaya jika jamu-jamuan yang dikonsumsinya dapat menjadikan tubuh lebih bugar dan dapat menangkal virus. Sontak saja hal ini pun menjadi perdebatan dan sorotan dunia. Biasanya saya kalau pagi itu sebelum beraktivitas, minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Jadi jahe ditumbuk atau dirajang-rajang, temulawak ditumbuk dirajang-rajang, kunyit juga. Kemudian diseduh, air manas, disaring, kemudian diminum. Dan sudah saya minum mungkin 17-18 tahun yang lalu. Menurut penelitian, ramuan tradisional itu diyakini masyarakat dapat menjadi penangkal corona karena jamu terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga membuat tubuh tak mudah sakit ataupun terpapar virus. Akibatnya harga bahan-bahan herbal di pasaran pun melonjak. Masyarakat berbondong-bondong memborong khususnya jahe merah. Kita kayak nge-herbal, sekarang kan sanitizer susah banget dicari. Kalau herbal kan banyak, kayak misalkan kita bikin sanitizer dari daun sirih. Nah, daun sirih kan kita usaha dulu lah setidaknya. Usaha dulu dari diri kita sendiri bikin sanitizer dari si daun sirih tersebut. Kita sih lebih percaya, ya satu ke medis ya. Cuman kan kadang kan namanya di Indonesia, namanya herbal itu kan memang penting ya. Jadi ya diselingin medis dan herbal aja sih, gitu aja. Minum sih, tapi kayak itu belum ada ininya kan, belum ada validasinya kalau minum itu bisa menghindari atau menyembuhkan total corona. Lantas bagaimana dengan tanggapan para pesor tanah air mengenai minuman tradisional ini? Percayakah mereka pada hasil yang dihasilkan oleh jamu? Dan seperti apa cara para selebriti dalam mencegah penyebaran virus yang tengah merebak di masyarakat? Sebelum ada isu kayak gini emang udah sering banget, apa namanya, meningkatin daya tahan imun tubuh dengan minum-minum ubat herbal. Kebetulan kan gue orang kampung ya, jadi percaya akan hal-hal kayak gitu, kayak pertan jahe, kunyit, lengkuas, dan kayak gitu, itu emang penting banget. Apalagi kalau sana jaman sekarang kan ada yang namanya infus water ya. Itu juga penting banget kalau menurut gue sih. Gue minum air hangat yang bener-bener banyak banget. Terus gue minum vitamin, terus gue makan madu, terus gue, apa itu yang ditahan abang tuh banyak tuh yang serbuk hitam. Jahe itu kan cuma meningkatkan imunitas tubuh aja, dia nggak mengobati corona, udah jelas. Udah percaya sama medis aja, udah gitu-gitu. Ya boleh minum jahe, sekarang-macam itu kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja. Iya kan? Tapi kan bukan itu berarti mengobati corona. Selain jamu, beberapa rempah-rempah lain yang biasa digunakan dalam bumbu dapur, serta beberapa buah-buahan pun cukup dianjurkan karena memiliki khasiat sebagai antivirus. Di Nusantara ini banyak tanaman-tanaman yang berkhasiat obat yang punya efek antivirus. Cengkeh, cabai, kemudian bawang putih. Bawang putih punya efek antivirus. Herbal yang tersedia, ada beberapa produk herbal tersedia itu antara lain, keladi tikus itu antioksidanya tinggi. Kemudian ada cintan hitam, kulit manggis, kemudian kunyit. Ada beberapa produk herbal yang punya khasiat anti-herbal dan bisa bukan menangkal, bukan menyembuhkan, tapi menjaga kesehatan tubuh. Kalaupun terkena, itu ringan gitu. Buah jambu biji yang warna merah, terus juga daun kelor, terus kulit jeruk, beberapa yang kita bisa lihat. Atau ada juga teh hijau, atau ada juga senyawa alfamangostin itu dalam kulit manggis. Jadi ini semua baru tahap awal. Jadi tahap bioinformatika itu tahap pertama dari proses penemuan obat. Kemudian seharusnya itu dilanjutkan ke penelitian yang berikutnya, yaitu penelitian in vitro. Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil pernah menyatakan bahwa obat penangkal virus corona telah ditemukan di Jawa Barat. Ini dengan memanfaatkan ekstra kina yang banyak tumbuh di daerah pimpinannya tersebut. Ya itu, saya sudah wawancara Profesor Keri Lestari, ahli farmasi dari UNPAD, yang memang sudah mengkonfirmasi studi yang dilakukan di Wuhan, di Cina, juga dari studi di jurnal di Amerika Serikat, National Heart Institute, yang mengutip ada 100 pasien COVID-19 atau corona ini bisa sembuh dan membaik oleh yang namanya chloroquium fosfat. Itu kan nama istilahnya. Tapi nama itu ternyata nama lain dari ekstrak kina yang dijadikan obat malaria selama 70 tahun. Dan memang pohon-pohon kina ini ditanamnya oleh pemerintah kolonial itu ada di Jawa Barat, maka terkenal ada pabrik kina milik kimia pharma. Hanya per hari ini sudah jarang diproduksi, karena treatment terhadap malaria-nya berbeda. Dari sisi agama, rupanya Al-Quran juga telah menyebutkan cara untuk menangkal COVID-19. Ustaz Fatullah menyatakan, jika berhudu merupakan cara paling tepat dalam menjaga tertularnya corona. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna Allah yuhibut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertobat. Orang bertobat mungkin dosa kita begitu banyak, sehingga Allah menurunkan peringatan seperti ini. Maka kembalikan kepada Allah, itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua ialah, Allah cinta orang-orang yang bersih, menyegak kesucian, diantaranya berhudu hidup dalam keadaan bersih. Obat penangkal virus corona di Islam telah ada. Bahkuasanya yang pertama ialah solusinya berhudu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Lalu yang ketiga adalah, mengkonsumsi yang baik-baik, yang Allah ridha, yang Allah halalkan. Terutama buah kurma. Kurma sangat baik, ketika kita konsumsi kurma, 7 butir setiap harinya. Insya Allah. Maka kondisi kita semakin fit, dan terhindar dari segala wabah penyakit virus corona. Di sisi lain, ahli supranatural Neng Anggra, justru menyatakan hal yang lebih mengejutkan lagi. Yang menyatakan, jika obat dari COVID-19 adalah air zam-zam. Menurut saya sih, saya sangat hakul yakin sekali ya, bahwa semua penyakit aneh itu pasti akan ada obatnya. Sesuai yang ada tertara di dalam Al-Quran, dan di dalam hadis-hadis. Dan di dalam Al-Quran, Allah itu menyebutkan dengan penawar, semua penyakit aneh itu adalah, ayatun bayinatun. Ayatun bayinatun itu adalah air jam-jam, air jam-jam itu adalah air suci, yang memang sudah berusia 5.000 tahun. Itu benar-benar air yang memang memiliki keistimewaan, dan juga memiliki padilah yang cukup bagus, untuk mengobati semua macam penyakit. Kalau untuk prosesnya sih, Insya Allah saya ikhlas, membantu ya, karena tidak hanya air jam-jam aja, kita minum itu bisa sembuh, tetapi ada terapi khususnya, dan tata caranya supaya tertib. Jadi awal mula, jika ada air jam-jam yang benar-benar asli, itu bisa untuk pencegahan, dan mengobati penyakit Corona, dan penyakit aneh lainnya. Kalau untuk hal agama, obat yang ada di dalam keterangan Al-Quran, dan kalau disatukan dengan ilmu kedokteran, sebenarnya tidak jauh beda kalau untuk masalah air jam-jam. Kenapa? Karena air jam-jam itu punya kadar pH yang lebih dari 7, itu bisa sampai ke 8, berarti pH-nya lebih tinggi dari air-air mineral yang lainnya. Penyebaran virus Corona memang tak pandang bulu. Pejabat, selebriti, hingga orang-orang yang rajin berolahraga, seperti para olahragawan pun, tak luput dari serangan virus, mematikan ini.